Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat terang untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman semua, di sini saya mencoba membuatkan video tentang tutorial pembuatan video bahan tayang yang akan kita bagikan pada siswa kita. Secara sederhana, tidak membutuhkan perangkat-perangkat yang canggih, tapi tujuan kita tercapai teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita coba menggunakan materinya. Ya, saya awali dengan pembukaan sebuah gambar grafis SMA negeri 87. Gambar aslinya adalah seperti ini teman-teman semua. Oke, kita tidak membahas ini. Yang akan kita lakukan adalah video ini saya beri judul Tutorial Pembuatan Video Bahan Tayang. Teman-teman, untuk membuat video bahan tayang sangat sederhana sekali. Yang perlu teman-teman persiapkan adalah yang pertama, siapkan aplikasi Zoom di laptop teman-teman semua. Artinya, aplikasi Zoom sudah terinstal dengan akun milik sendiri. Kemudian, siapkan materi pelajaran yang berupa file PowerPoint, Word, Excel, atau file yang bentuk apalah yang lainnya. Kemudian, siapkan juga rencana penyampaian materi atau RPM, atau juga disebut dengan skenario penyampaian materi. yang tak kalah pentingnya adalah internet harus tersambung. Baik, teman-teman semua. Langkah yang pertama teman-teman lakukan adalah buka file materi teman-teman, atau materi pelajaran yang siap kita tayangkan pada siswa kita. Itu kita buka, setelah kita buka, kemudian diminimize. setelah file bahan tayang yang kita minimize, kemudian kita buka aplikasi Zoom kita, teman-teman. Buka aplikasi Zoom, maka di layar komputer teman-teman muncullah seperti ini. Yang teman-teman lakukan adalah mengklik new meeting. New meeting seperti biasa, kita mengikuti Zoom-Zoom, atau mengikuti meeting-meeting secara virtual yang lain, tapi kali ini kita buka new meeting. Kemudian teman-teman, maka di layar laptop teman-teman, muncullah kotak dialognya, yaitu join with komputer audio. Hal ini harus teman-teman klik, karena kita membutuhkan suara kita tampil di rekaman video tersebut. Maka, kliklah join with komputer audio. Nah, setelah kita klik join with komputer audio, seterusnya, langkah berikutnya, teman-teman, klik share screen, yaitu kita harus menampilkan file materi kita pada anak-anak. Kemudian, setelah memilih file-nya, memilih share screen, kita pilih file yang akan kita sampaikan pada anak-anak, materi saat itu, yang akan dilakukan untuk merekam. kemudian, tampillah layar seperti yang ada di sini, inilah materi yang akan kita sampaikan pada anak-anak kita. Nah, setelah itu, teman-teman, klik tiga titik di atas, ada di sini, yang ini teman-teman. Kemudian, teman-teman, boleh memilih record. Record on this komputer, artinya teman-teman melakukan perekaman. Nah, setelah teman-teman melakukan perekaman ini, mulailah menyapa siswa, dan menyampaikan materi pelajaran, sesuai dengan bahan tayang yang teman-teman lakukan. Nah, dalam penyampaian materi itu, kita harus ingat bahwa durasi pembuatan video kita juga harus, jangan terlalu panjang, teman-teman. Nah, apabila materinya sudah selesai, disampaikan, jangan lupa meninggalkan satu atau dua tugas untuk anak-anak kita. Setelah itu, klik tanda titik tiga di atas, kemudian klik stop recording. Artinya, perekaman teman-teman sudah selesai. Setelah kita melakukan rekaman sudah selesai, atau stop recording, kemudian kita klik stop share. itu menghentikan pemberian atau men-sharing file-file kita ke dalam layar komputer. Nah, disinilah kunci yang terutama sekali teman-teman. Apabila dua langkah tadi sudah, stop recording sudah, stop share sudah, maka di kanan bawah ada tombol yang tertulis N. E-N-D. Nah, teman-teman pilih itu, klik itu, kemudian ada dua pilihan, end meeting for all atau leave meeting. Teman-teman lakukan salah satunya, sebaiknya gunakan end meeting for all atau yang berwarna merah ini. Nah, kemudian di layar komputer muncullah kotak dialog seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman harus menunggu ya, agak sedikit lama, itu komputer secara otomatis melakukan meng-convert ke dalam bentuk video MP4. Nah, teman-teman menunggu sampai persentasenya 100%. Nah, apabila proses convert sudah selesai, maka video teman-teman tadi disimpannya di folder MyDocument di dalam folder Zoom. Dia membentuk satu folder sendiri, yaitu folder Zoom. Teman-teman, klik folder Zoom ini, terdapat tiga file di dalamnya. Nah, tiga file ini, yang satu audio, yang satu playback, yang satu lagi Zoom. Nah, teman-teman bisa membuka video tadi yang menggunakan file yang ketiga, yaitu file Zoom. File Zoom ini, untuk membukanya, teman-teman menggunakan window media player. Caranya, klik kanan Zoom tadi, kemudian pilih Open With, pilihlah window media player. Maka, teman-teman akan melihat kembali video-video yang sudah teman-teman lakukan tadi. Sebelum video itu dikirimkan kepada siswa, sebaiknya teman-teman menonton dulu sejauh mana materi yang sudah disampaikan, sudah cocok atau belum. Kemudian, barulah kita kirim. Sebelum mengirimnya, teman-teman, ada baiknya, kita mengganti nama file Zoom ini. Klik kanan, kemudian pilih rename, gantilah nama filenya dengan topik yang teman-teman kirimkan. Materi apa, sehingga kita punya beberapa file yang tidak terlupakan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Semoga langkah-langkah tutorial ini dapat bermanfaat, sehingga kita bisa berbagi untuk semua orang. Terima kasih. Sudah bisa berbagi dengan teman-teman hebat 87. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.